Baik, sekarang kita akan coba untuk menambahkan komponen lainnya yang tersedia pada bagian header website. Jika kamu lihat bagian header website, maka akan tersedia beberapa navigasi utama seperti About Us, Pricing, Fitur, Testimonial, Showcase, dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang akan kita coba untuk menambahkan beberapa menu tersebut. Oke, jadi sekarang kita pilih header website. Lalu kita cari bagian text link atau link text. Oke, nah disini saya akan beri sebuah kelas ya. Jadi kelasnya itu misalnya disini item menu navigation ya. Nah, setelah itu saya akan merubah warnanya terlebih dahulu menjadi warna putih. Oke, lalu menggunakan fontnya itu monsterat. Setelah itu kita akan berikan sebuah tipenya ini normal aja dengan tanpa menggunakan underline atau garis bawah. Oke, untuk ukuran fontnya kita kasih 16 aja. Nah, seperti ini. Oke, lalu disini saya pertama-tama akan berikan fitur. Oke, karena biasanya orang itu datang ketika melihat website, dia ingin melihat fitur apa saja yang kita sediakan. Oke, selanjutnya saya akan memberikan duplikasi aja. Cara duplikasinya itu mudah, tinggal copy dan paste. Lalu kita punya menu lainnya, misalnya disini pricing. Setelah itu kita punya lagi menu showcase. Lalu kita disini juga punya menu misalnya disini testimonial. Oke. Nah, cukup ya. Empat dulu aja. Oke, sekarang Angga pertanyaannya gimana? Agar kita bisa membagi dua sebelah kiri logo, sebelah kanan website. Jadi, pada bagian header website, disini kan kita menggunakan justify-nya itu sebelah kiri ya. Jadi, sebenarnya ketika kita menggunakan flexbox, kita juga bisa mengaturnya rata tengah, rata kanan, bahkan adil. Ini adil ya, maksudnya itu pembagian jaraknya itu sangat adil berdasarkan dari space yang kita miliki. Oke, seperti ini ya. Wow, keren ya. Nah, sekarang kita sudah memiliki logo, kita sudah memiliki beberapa menu. Nah, disini, ini kan jaraknya terlalu mepet banget ya. Jadi, sebaiknya kita memberikan sebuah padding, yaitu 20. Lalu padding kanannya juga kita kasih 20. Maka jaraknya tidak akan mepet. Oke. Nah, kalau di mobile ini kan tidak muat ya. Nanti kita akan akalin juga dengan cara yang berbeda. Oke. Buah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.